Assalamualaikum, saudara bunda, pejuang bonnet, pejuang dashboard, semuanya Ini bunda lagi mau jalan-jalan ceritanya ini kemarin ya Nah, sambil kita lihat pemandangan, kita juga dengar dari pembicaraan bunda Maaf ya, kalau misalnya suaranya, aduh, bunda dengar aja kayaknya gimana gitu ya Tapi isinya aja lah, isinya aja yang ditangkap Nah, jadi ini kisaran Facebook Pro ya, karena bunda fokusnya di Facebook Pro Nah, jadi gini, ada yang tanya sama bunda Bun, kenapa kalau saat saya fokus di Facebookan ini Kerjaan rumah itu terbang kalai dan aduh, gimana lah bunda Gimana ya caranya biar kerjaannya tak selesai, kerjaan maya juga selesai Lah, kok tanya sama bunda, bunda juga sama kasusnya Tapi, kemarin setelah bunda pikir-pikir, tiga hari, tiga malam sampai gak bisa tidur bunda Jadi gini, mungkin kalau bangun tidur, kalau bisa tuh, eh pas mau tidur Kalau bisa, apa itu kita jauhkan dulu dari kepala kita ya Kalau bisa, sejauh-jauhnya lah Nah, buang saja ke planet Venus atau kemana ya Bercanda Ya, pokoknya harus jauh lah dari lingkaran badan kita ya Nah, setelah itu baru kita bangun tidur, kan kita gak melihat HP itu Nah, jadi kita beres-beres Nah, habis beres-beres, selesai semuanya Setelah-setelah, kan kalau kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan Pasti kerjaan kita tuh cepat, gitu, gitu, apa, kelarnya ya Nah, setelah itu baru kita main HP ya, gak Gak perlu khawatir Di Amerika, Facebook ini kan buatan Amerika, kan Nah, itu-itu jam 3 sore itu baru pergantian hari Jadi kita itu gak perlu buru-buru pagi-pagi Nge-post, vote atau yang lain-lain ya Kerjakan dulu tugas kita yang nyata lah ya Ya, kalau misalnya kita pinter tangannya ya Boleh, disambi Tapi harus fokus juga ya Kerjakan apa nanti Kita ngerjain apa, satu tangan ini ya Aduh, berantakan pula Itu untuk orang yang profesional aja ya Nah, jadi itu tipsnya ya Kalau bagi bunda sih gitu Karena bunda udah pengalaman ya Pengalaman maksudnya Pengalaman soal kerja yang berantakan gitu Nah, terus ada lagi yang nanya Bunda kok Apa namanya Banyak yang nonton sih Banyak yang ngoment Ya, gini Karena apa Ya, itu gak usah dikasih tau juga Anak kecil juga tau ya Kalau kamu disapa orang Kamu diem aja Kamu jemburut Siapa yang mau nyapa kamu lagi ya enggak Ya, pasti harus kasih senyuman ya enggak Kalau kita gak senyum Orang ngeri Negetin kita ya enggak Ya, gitu aja lah Ya, kalau ada di beranda lewat Siapa aja itu ditonton dulu Habis ditonton Di like Baru di komen Jangan baru dilihat Belum ada satu detik Udah langsung di komen Itu juga karena spam ya Nah, jadi itu ya Kalau itu syaratnya Mau jangkauannya luas Mau interaksinya bagus Mau banyak followers Syaratnya itu ramah ya Kalau kita ramah Apa namanya Misalnya pasti rame lah ya Ya, gitu deh Sama aja lah Jawabannya juga sama Kayak mereka-mereka Cuma kurang dikit Nah, iya Kalau misalnya kita itu Tonton dulu sampai habis Like, baru komen Itu kegiatan kita tuh Udah langsung Teknologi memet itu Oh, berarti ini Bagus ini kerjanya ini Dia ada kegiatan Di dalamnya Gak ngasal ya Dia bukan robot Nah, jadi itu gak kena spam ya Nah, terus ada lagi Yang bilang Bun kok Ini saya kok dashboardnya Merah semua Kok berkurang terus Tadinya hijau Plus Sekarang Minus Merah lagi Ya, itu karena apa Kalau bunda denger-denger Dari suhu-suhu Yang mudah pengalaman Itu karena Jangkauan kita Lebih sedikit Berkurang Dari yang kemarin-kemarin 28 hari kemarin Itu aja lah ya Gak usah dipusingin Gak usah distresin ya Yang penting Konsisten aja Ngepost vote Reals Story Foto Status Dan kawan-kawan Kalau ada ya Pasti Semuanya Nantinya Akan berbuah Panen ya Kita tuh sabar aja Kalau kita belum dikasih Rejeki sekarang Ya tunggu aja nanti Ya gak Pasti gilirannya Kita lah Kita mah Sabar munggu Tapi tetap Konsisten Rajin Ngepost Oke Nah Jadi gitu aja Tipsnya ya Kalau Ada yang mau nambahin Silahkan Ketik di komen Kolom komennya Karena bunda juga Masih belajar ini ya Kita Saling berdua aja Saling sama-sama Support Mendukung Gak boleh Sombong Sombong Kalau mau Alay Silahkan Alay Sesuai Koridor Yang penting Saling support Oke Kalau misalnya teman Gak balas sekarang Ya maklumin aja Mungkin dia ada urusannya Gak Kalau udah berteman Saling interaksi Itu gak usah Pak khawatir Suatu Waktu Dia pasti akan Balas Oke Jangan langsung bilang Jangan langsung Ngejudge ya Nah jadi Sekian ya Pengalaman Dari bunda ini Semoga Bisa Bermanfaat Ya Pokoknya kita Saling Berbagi wawasan Sama-sama Pemula Kalau nanti Kita sukses Juga sukses Bareng Pasti ya Tunggu sajalah Satu tahun kemudiannya Pasti ada Masanya kita Kalau sudah Monet Sudah dapet uang Banyak Jangan sampai Lupa ya Nah Awal-awal Masa-masa Perjuangan Bersama Dijadikan Pembelajaran Kalau ada Nilai lebih Ya Syukur Kalau enggak Jadikan Pembelajarannya Iya Jadi gitu ya Saudara-saudara Bunda ini semuanya Terima kasih ya Yang dari awal Sudah Support Bunda Sudah Mendukung Pokoknya Selalu Jaga Silah Turahmi ya Semoga Suatu saat Kita bisa Bertemu Empat Mata ya Dimanapun Itu berada Semoga Kalian semua Diberi Keselamatan Kesehatan Dan juga Yang berlimpah Kebahagiaan Kegembiraan Kegembiraan Tanpa Batas Dan juga Terus Menjadi orang Baik ya Orang baik Yang dermawan Mempunyai hati Yang tulus Ikhlas Dan juga Aduh Bunda Sudah Kebanyakan Ngomong Sampai Tenggorokannya Agak serut Nih Ya Ya udahlah Kalau mau nambahin Nambahin aja Di kolom komentar Ya Mewakili Bunda Bunda Kalau udah ngomong Kebanyakan Itu emang Bingung Yang mau Dibilangin Apa Ya Tapi Ini semua From deep My heart Dari hati Yang terdalam ya Terima kasih Untuk semuanya I love you all